Halo semuanya, yang mau ke mall, ini saya simulasi masuk ke PIM ya, zaman now nih. Ini download dulu aplikasi namanya Peduli Lindungi ya. Jadi kita klik aplikasinya, Peduli Lindungi. Nah ini kan ada scan QR, kita klik scan QR, pas mau masuk, kita scan di sini. Oke, terus nanti akan tulisannya ada check-in berhasil. Oke, ini ada pendok indah mall. Nanti kita langsung aktivitas ke dalam mall biasa. Nah ini pas mau pulang, kita harus check-out lagi. Jadi masuk di pintu yang sama, keluar juga di pintu yang sama ya. Jadi kita nggak boleh masuknya dari pintu A, keluar di pintu B, nggak boleh. Jadi keluar masuk harus di dalam, di satu pintu yang sama. Yuk kita simulasi untuk check-outnya. Jadi setelah dicek oleh security, beres, kita check-out. Pastiin di pintu yang sama ya guys. Oke, kita scan QR lagi. Di sini ada untuk check-out. Nah, di sini tulisannya check-out. Kita klik. Oke, berhasil. Simple ya. Jadi oke, teman-teman please make sure waktu check-out itu harus scan lagi. Karena kalau nggak, kalau nggak check-out nanti nggak bisa masuk ke mall berikutnya atau kembali ke mall sini. Tapi kalau cuma ada, misalnya barang ketinggalan di mobil. Atau misalnya cuma mau rokok doang, gue bisa check-out. Jadi pastiin check-out itu kalau udah tidak ada aktivitas lagi di dalam mall ya. Tapi cuma udah mau pulang. Oke, stay healthy and bye. Bye-bye. Bye-bye.